And action Hai Nama saya Dimas Marianto Nah sekarang kita akan membahas Tentang keyword super Dan disk ya di java Nah untuk Yang pertama saya bahas dulu Tentang keyword disk ya Nah Keyword disk ini Disk atau super ya Tujuannya adalah untuk mempertegas Bahwa Method yang kita Panggil berasal Dari mana gitu Nah jadi Untuk keyword disk ya Disk itu artinya Kita berada di Kelas Dirinya sendiri ya Contohnya disini misalnya Saya punya Dua kelas yaitu parent Sama child ya Nah di dalam parent Dia punya metode hitung Kemudian di child Dia punya metode hitung Nah disini Saya bikin metode lagi Namanya dari kelas ini Nah dari kelas ini Dia memanggil Metode hitung Tapi menggunakan Tapi menggunakan keyword disk Artinya dia Kalau kita Panggil disk Disini berarti Ibaratnya kita memanggil di dalam kelas child Artinya hitung Artinya hitung Disini hitung ya Kelas ini Kelas child Dia manggil hitung Nah sedangkan untuk yang super Artinya Disini saya bikin satu metode lagi Namanya dari kelas induk Saya manggil super disitung ya Super itu dia memanggil kelas Extendnya Atau parentnya Ya extendnya ya Disini berarti dari Panggil Dari Dari kelas Parent kelas Disini ada Hitung Gitu Ya Nah jadi nanti disini Dia memanggilnya seperti ini Oke Nah supaya lebih memahami Kita langsung praktek aja Oke kita buka dulu Project nya ya Oke saya close dulu Oke Nah jadi saya disini Pakai kelas yang udah ada aja Jadi gak bikin dari awal ya Kita pake yang Apa kemarin tuh Ini ya In returns Nah disini ada mobil Sepeda Get mesin ya Extend sepeda Get kecepatan Oh belum ada Oke Kita liat lagi yang Oh sorry Kita pake yang tadi aja Hmm Disini ya Misalnya saya bikin Kelas File baru lagi aja Oke oke nah disini saya overloading saya panggil metode ini ya disini oke alright terus disini berarti nah disini saya bikin metode lagi public void test this keyword dis berarti dis hitung nih ya terus saya manggil lagi public void test dis super nah kalau yang dis nilainya 20 tapi kalau yang super dia 10 ya super dot hitung selamat menikmati Nah disini ada yang gak spesifik ya Nah kemudian saya panggil dari sini Nah saya panggil method Test this keyword Nah disini hasilnya 20 Yang ini dia manggil karena pakai disk Dia panggil 20 Kita coba yang ini Test not specific Nah disini 20 Kenapa 20 Karena defaultnya kita manggil yang ada di kelas ini Gitu ya Kalau misalnya di kelas ini gak ada Dia bakalan manggil yang 10 Nih 10 ya Gitu Oke kita balikin lagi Ini disini 20 Kalau kita pakai super Super keyword Nah disini dia manggil yang 10 Gitu ya Nah ini bedanya disk sama super Mungkin cukup sekian dulu Kalau ada yang tidak paham Atau ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton